Pusaka tongkat sakti jilid 6. Benar, lo Suhu. Dan hal ini terjadi secara kebetulan saja. Sedangkan tadinya, sebelum Siow Teh bertemu dengan Chu Bi Suhu sama sekali tak tahu bahwa pedang tersebut adalah senjata pusaka dari Siow Lim Pai yang besar, maka harap maafkan Siow Teh kalau dengan tak sengaja Siow Teh pernah menganggap barang pusaka itu secara tidak sepatutnya. Chu Gun Ho Siang tersenyum, hatinya makin tertarik. Dan memanglah Hai Hao pernah mendapat didikan dari gurunya dalam tata cara pergaulan sehingga dengan cepat ia dapat menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Terhadap orang-orang tak karuan, apalagi yang memihat lawan, tak perlu berlaku sopan dan merendah. Sebaliknya terhadap orang-orang yang dapat dijadikan kawan, jangan berlaku kurang ajar. Dan jangan memperlihatkan sifat tinggi hati. Hingga Hai Hao kini dipat mengikuti seluk-beluk dan suasana perjuangan. Anak muda marilah bercakap-cakap sambil duduk, ujar Tugun Ho Siow sambil tetap bersenyum ramah. Setelah Hai Hao duduk berhadapan dengan pendekta ketua itu, sementara ia menyuruh Chu Chi Ho Siang pergi ke dapur menyediakan hidangan, Tu Lek Ho Siang disuruhnya menyapu di luar kuil dan ketiga Ho Siow lainnya lagi disuruhnya mengerjakan kewajiban mereka. Hingga selanjutnya di ruangan itu hanya ketua kuil dan Hai Hao berdua saja duduk saling berhadapan. Hai Hao sama sekali tidak tahu bahwa sebenarnya Ho Siow ini hendak mengadakan pembicaraan dengannya secara di bawah 4 metu biarpun pada lahirnya para Ho Siow yang 5 orang itu disuruhnya mengerjakan kewajiban mereka. Padahal sebenarnya sambil bekerja mereka mempunyai tugas untuk menjaga di luar kuil. Anak muda, pertama aku si tua bangka ini mengucapkan selamat bertemu dengan kaseorang murid tunggal dari kawanku Tiong Sin Tojin yang pada beberapa hari yang lalu pernah mampir kemari, demikian Ho Siow ini mulai pembicaraannya. Aku sangat kegembira mendengar kawanku telah mempunyai murid, dan kegembiraan hatiku lebih-lebih lagi setelah kini aku bertemu denganmu yang telah memberikan bantuan amat besar bagi kami, telah menjatuhkan yang setimpal terhadap si sesat Tutek Ho Siang sehingga pedang impi yang kiam pindah ke tanganmu dan yang kini telah berada di tanganku. Sebagaimana kau tentu sudah mendapat keterangan dari Tutek Ho Siang, bahwa pedang impi yang kiam merupakan salah satu barang pusaka dari Siow Lim Pai yang telah dibawa mingkat oleh seorang anggota partai kami, sehingga entah sudah berapa kotornya keadaan pedang itu selama dibawa dan dipergunakan dalam kesesatannya. Siow Lim Pai telah mengirim beberapa orang untuk melakukan penangkapan dan mengambil pedang itu dari manusia sesat itu, tiga orang di antaranya ialah yang telah berjumpa di perjalanan denganmu. Sekarang si sesat itu sudah tewas sesuai dengan hukuman karmanya, dan ini yang kiam sudah dapat diamankan, semua ini berkat jasamu yang sangat besar bagi kami sehingga hanya aku tak cukup untuk membalasnya dengan hanya ucapan terima kasih belaka. Lo suhu titik tukas hai hau, sudahlah, soal apa yang lo suhu katakan jasa itu janganlah ditarik panjang. Hal ini tak lebih hanya siow temelakukan apa yang dipesankan oleh Tiong Sin Suhu bahwa siow te harus bertindak terhadap si jahat dan membelasi lemah yang terlindas. Sekarang siow te mohon petunjuk bagaimana siow te harus bertindak dalam melakukan Dharma Bakti pada zaman perjuangan ini, oleh karena sebenarnya yang menyebabkan siow te bisa sampai di sini adalah hendak mencari Ceng Kun Hi yang siow te dengar telah menjabat pangkat tinggi dalam pasukan Garuda. Hai hau lalu menuturkan riwayat hidupnya dengan singkat dan diceritakan pula bahwa ia tadi sudah pergi ke kota Taigoan mencari Ceng Kun Hi yang tak dapat diketemukannya. Pantas, pantas. Tadi mereka datang kemari dan menggeledah kubil ini, ujar Hosyo itu setelah mendengar pengakuan si anak muda yang terakhir itu. Katanya mereka hendak mencari seorang pemuda buronan yang telah mengacau di kota dan mereka sangka bersembunyi di sini. Kiranya yang mereka cari itu justru engkau adanya. Mereka tanda tanya. Mereka siapakah yang lo suhu maksudkan dan sampai mengejar kemari tanda tanya anak muda itu menegur karena sesungguhnya seperti sudah diceritakan, ia sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi di kubil ini selama ia tidur di lembah tadi. Mereka itu Ceng Kun Hi dan Kulang Cha bersama beberapa orang serdadu anak buah mereka. Keparat. Kemana mereka sekarang tanda tanya. Sabar anak muda kata Cugun Hosyo yang ketika melihat betapa anak muda itu beranjak dari tempat duduknya dan pada wajahnya yang tampan itu membayangkan kemarahan hatinya. Kau duduklah kembali dan jangan terlalu menurutkan dorongan hati yang dikuasai dendam kesumat. Mendengar cegahan yang penuhi bawah ini sadarlah Hai Hau bahwa ia telah berlaku tidak semestinya. Ia duduk kembali seperti tadi dan mendengarkan dengan pauh perhatian ketika Hosyo tua itu berkata pula lebih lanjut. Aku mengerti bahwa dendam kesumat di hatimu terhadap Ceng Kun Hi sangat besar, akan tetapi pelampiasan dendam pribadi itu hendaknya jangan dilakukan secara sembrono dengan hanya mengandalkan kepandayan yang kau miliki. Seperti kau tadi telah membuat kekacauan di kota Taigoan sehingga telah bentrok dengan perwira-perwira dari pasukan Garuda, sedangkan tujuanmu semata mecoh hanya hendak mencari Ceng Kun Hi untuk menyelesaikan dendam pribadi, tindakanmu itu terus terang tak dapatku benarkan. Oleh karena, sesungguhnya dalam pasukan Garuda selain Ceng Kun Hi dan Kulang Cha, masih terdapat dua tokoh iblis persilatan yang berkepandayan amat tinggi. Mereka kakak beradik dan masing-masing bernama Ang Bin Lomo dan O Bin Singkai, si iblis tua bermuka merah, dan si pengemi sakti bermuka hitam. Dari cabang persilatan mana kedua tokoh itu aku tidak tahu, hanya yang terang keduanya berkepandayan amat tinggi dan menghambakan hidup mereka ke pihak kaum penjajah. Kalau tidak terlalu perlu jarang sekali mereka keluar dan hanya berdiam saja di gedung gubernuran karena, sesungguhnya kedua iblis itu merupakan pelindung pribadi dari Lo Bin Kong Chang Tok dan sekaligus merupakan dua tenaga yang paling diandalkan bagi pasukan Garuda. Tadi, mujur sekali kau tidak sampai bentrok dengan kedua iblis itu, dan kalau sampai mereka turun tangan, walaupun kepandayan muarisan dari Tiong Sin Beng Yu, kawan, cukup tinggi, ku rasa sukar sekali kau akan dapat meloloskan diri. Itulah sebabnya maka berani ku katakan bahwa tindakanmu tadi tak dapat ku benarkan. Bukanlah kau akan jadi kecewa dan merasa diri konyol kalau dari kesembronoanmu sampai menjumpai peristiwa yang di luar dugaanmu itu. Benar, lo suhu. Siaw temengharapkan petunjuk selanjutnya, kata Hai Hau sambil tunduk oleh karena hatinya benar-benar sangat menyesal setelah menginsyafi kesembronoannya tadi. Kata-kata Hau siu itu seakan-akan membuka matanya, sehingga maklumlah kini bahwa di dunia ini banyak sekali orang-orang yang berkepandayan tinggi, maka dianggiam hatinya berjanji bahwa ia takkan membuat kesembronoan untuk kedua kalinya. Cugun Hau siang mengangguk-angguk. Tempo hari, ketika suhumu mampir kemari pernah menceritakan bahwa kau akan datang di kota Taigoan disebabkan musuh besarmu yang selama ini kau cari itu berada di kota tersebut. Dugaan suhumu itu sungguh tepat, buktinya kau kini muncul dan disebabkan gara-gara imi yang kiam, maka kita saling bertemu dan berkenalan. Juga suhumu meninggalkan pesan untuk ku sampaikan kepadamu jika bertemu, kau jangan sekali-kali bersepak terjang hanya menurutkan nafsu, dorongan hati yang dikuasai dendam dan rasa sentimen, sungguhpun hal ini menjadi tujuanmu yang utama. Dalam detik-detik perjuangan ini, di mana-mana rakyat jelata gagah perkasa bangkit dan berjuang untuk menumbangkan dan mengusir kaum penjajah yang sudah 89 tahun bercokol di tanah air kita, Selama mana tidak sedikit kekayaan negara kita dikuras habis-habisan dan bangsa kita ditindas dengan seribu satu macam aturan yang serba biadab sehingga tanah air yang kita cintai ini menjadi rusak dan miskin Serta kehidupan rakyat jelata tak beda seperti mempunyai asas untuk menjebol dan membangun, menjebol dan meruntuhkan kerajaan penjajah asing dan membangun atau membina kerajaan baru yang dirajai oleh bangsa kita sendiri yang pandai mengatur ketatanegaraan Yang dapat memperhatikan nasib rakyat, supaya tidak ada lagi penindasan dan penghinaan, penghisapan manusia atas manusia Tidak seperti zaman penjajah ini, rakyat hidup dalam lumpur kesengsaraan dan kelaparan, menjadi budak kaum penjajah Yah, hanya kaum penghianat sajalah dalam zaman penjajah ini dapat hidup mewah, karena mereka justru mengekor kaum penjajah, menjadi antek penjajah, sudah seharusnya mereka sekalian dibakar habis oleh api perjuangan Cugun Hos yang menunda pembicaraannya sebentar dan tentu saja ucapan yang panjang lebar itu sangat membingungkan Hai Hao yang mendengarkannya Tetapi anak muda ini hanya diam saja dan sambil diam sedapat mungkin dia mempelajari ucapan Hos Yotua itu yang sedikitnya membakar semangat pula Perjuangan kita ini maha besar, yang akan mengubah keadaan negara dan nasib rakyat jelata Demikian Hos Yotua ini berkata konon kabarnya, Kou Goan Chiang, itu pelopor dan pemimpin perjuangan kini sedang berusaha menduduki kota raja Dan seirama dengan itu kita pun harus berusaha pula merebut kota Tai Goan dari kekuasaan penjajah, lebih cepat lebih baik Akan tetapi tiba-tiba Hos Yotua itu membisu dan membungkuk seakan-akan ada sesuatu yang mempengaruhi hatinya Mengapa lo suhu tanya Hai Hao tak mengerti? Hos Yotua itu mengangkat kepalanya dan memandang kepada Hai Hao lalu berkata pula setelah menghela nafas amat dalam Baru kuingat kini, bahwa Tiong Gipei, kesatuan rakyat pejuang yang satu-satunya terdapat di sini Dan yang dapat diharapkan dapat merebut kota Tai Goan Semalam telah mengalami peristiwa hebat yang sedikitnya tentu mendatangkan penghambatan bagi perjuangan kita Mengapa? Lo suhu tanda tanya kembali Hai Hao bertanya Tan Kimpo, pemimpin Tiong Gipei telah diculik pada waktu semalam, disebabkan dia sedang sakit Maka dia tak berdaya ketika disergap dan kini telah ditawan oleh pasukan Garuda Pengumuman dari Gubernuran yang ku dengar tadi bahwa Tan Kimpo akan dijatuhi hukuman gantung di muka pintu gerbang Gubernuran nanti sore Tadi sebelum kau datang kemari kami sudah berunding bahwa tindakan yang paling penting kita lakukan ialah kita harus menolong Tan Kimpo atau mengambil mayatnya dari tiang penggantungan Hanya saja, entah bagaimana pelaksanaannya, kami belum mengadakan hubungan dengan para anggota Tiong Gipei Koma Tergeraklah hati Hai Hao sehingga ia cepat mengajukan pertanyaan Lo suhu, bolehkah Siaw Temembantunya dalam hal ini? Bukan saja boleh, bahkan sebagai murid dari Tiong Sintojin kasu wajibnya membantu dalam hal ini Dan untuk setujuan, sebaiknya kita mesti mengadakan hubungan dahulu dengan kawan-kawan di kesatuan Tiong Gipei Dimanakah mereka berada? Lo suhu, Siaw tebersedia menghubungi mereka atas nama lo suhu, ujar anak muda itu penuh semangat Berserilah wajah wasio ini setelah mendengar pernyataan anak muda itu Bagus! Justru inilah yang sangat kuharapkan Oleh karena dengan demikian justru kau jadi menjatuhkan diri dengan mereka Kau dapat berjuang bersama-sama dengan kesatuan Tiong Gipei Sebagaimana suhumu pesankan Dengan menghubungi bersama mereka, kau menjadi pejuang yang berkesatuan Dan aku yakin bahwa kau akan dapat melaksanakan maksud dan tujuan perjuangan Di bawah naungan Tiong Gipei yang kami dukung sepenuhnya Baik pikiran, harta, tenaga dan jiwa Kebetulan Ceng Kun Hi musuh besarmu itu merupakan salah seorang yang menjadi musuh bagi Tiong Gipei Maka di samping berjuang atas nama Tiong Gipei yang bertujuan membela nusa dan bangsa Sekaligus kau dapat berhadapan langsung dengan Ceng Kun Hi Terhadap siapa kau bisa melampiaskan rasa sakit hatimu Bagus Siaw te terima saran lo suhu Tunjukkanlah tempat kesatuan tersebut Supaya Siaw te dapat pergi ke sana sekarang juga Baiklah Tetapi sebelum kau berangkat Mari kita duduk-duduk di dapur Hau siu itu bangkit dan lalu mengajak Hai Hau ke ruangan dapur Dimana ternyata hidangan yang masih mengepul-ngepul asapnya sudah disediakan di atas sebuah meja bundar yang telah dipersiapkan oleh Tsu Chi Hau Siang si juru masak Cite, sudah siapkah hidangan untuk menjamu tamu kita ini Tanya ketua Kui Lian Hau Si itu kepada si juru masak yang ketika itu sedang menaruhkan tujuh buah bangku di seputar meja bundar itu Sebagai jawaban Hau Siu tukang masak itu hanya mengangguk penuh hormat sehingga Cugun Hau Siang lalu berkata kepada Hai Hau Nah, anak muda, mari kita makan bersama Kuharap kau jangan banyak sungkan Hanya saja sayang sekali hidangan yang ada pada kami tidak terdapat daging dan ikan Begitu juga kami tidak sediakan arak Sehingga untuk minumnya hanya air teh melulu untuk makan santapan yang sederhana ini Han Hai Hau maklum bahwa para Hau Siu umumnya tidak makan barang berjiwa dan tidak suka minum arak Maka ia menjawab tanpa sungkan Kenikmatan bersantap bukan disebabkan lezatnya masakan daging dan ikan Melainkan hanya disebabkan perut lapar dan justru perutku kini sudah keruyukan Cugun Hau Siang ketawa dan begitulah Sesaat kemudian, setelah para Hau Siu lainnya yang melakukan tugas di luar kuil tadi berdatangan Maka Hai Hau lalu duduk bersama mereka dan mulai menyantap Betapapun juga Hai Hau merasa asing duduk bersama para Hau Siu Sehingga ia tidak berani sembarang makan dan minum sebelum para Hau Siu yang rata-rata lebih tua itu mendahulunya Ternyata Hai Hau mengenal juga tata cara kesopanan dalam hal makan bersama Eh, mengapa engkau masih sungkan melihat mangkok dan cangkir Hai Hau masih tetap kosong Kepala kuil menegurnya dan lalu menyambar cangkir yang disediakan untuk anak muda itu diisinya dengan air teh wangi yang dikucurkan dari sebuah poci besar Ah, lo suhu! Sungguh Siu temen bikin repot saja Biarlah Siu temen uang sendiri, Hai Hau cepat mengulurkan tangan kanannya hendak direbut cangkir yang sudah diambil dan diisi air teh oleh Cugun Hau Siu yang itu Akan tetapi, sambil tertawa Hau Siu tua itu terus mengisi cangkir itu dengan air teh sampai penuh dan ketika cangkir itu sudah penuh Namun Hau Siu itu masih terus mengisinya sehingga kini air teh dalam cangkir itu sudah terlalu penuh dan mucung, lebih tinggi daripada permukaan mulut cangkir Akhirnya barulah Hau Siu itu menghentikan kucuran air teh dari poci dan kini di tangan kirinya terdapat cangkir berisi air teh yang terlalu penuh Akan tetapi ketika cangkir itu diangsurkan kepada Hai Hau, ternyata air teh yang terlalu penuh itu sedikit pun tidak tumpah Bagi orang yang tak paham ilmu silat tingkat tinggi, hal ini akan ditanggap sebagai sulapan atau sihir Akan tetapi anak muda ini maklum bahwa Hau Siu tua itu sedang memamerkan ilmu Iwakangnya Dan memanglah sambil mengajak makan bersama ini, Cugun Hau Siang ingin menjajal kepandayan anak muda itu secara halus Oleh karena Hau Siu ketua Kulian Hau Si ini masih belum mengetahui betapa tinggi Penaga Iwakang yang dimiliki oleh murid tunggal dari kawannya ini, sungguhpun kehebatan ilmu tongkatnya sudah ia dengar dari sutenya yang menceritakannya tadi Hai Hau maklum bahwa ia hendak diuji maka sambil berkata Ah, lo suhu sampai sudi meladeni Siow Teh seperti terhadap tamu agung Benar-benar membuat Siow Teh merasa tak enak lalu tangan kanannya diangsurkan ke depan dan menerima cangkir yang air tehnya muncung seperti puncak bukit itu Bahkan, ketika cangkir itu sudah berada di dalam cekalannya, sengaja cangkir itu agak ia miringkan sehingga mendoyong ke kiri Namun air teh yang terlalu penuh tetap tidak tumpah juga, seakan-akan air teh yang cair itu telah berubah menjadi barang kental dan hampir mengeras Sambil menahan napas karena seluruh tenaga iwakangnya dikerahkan ke tangan yang memegang cangkir itu Hai Hau menengadahkan wajahnya ke atas dan mulutnya dibuka lebar Sementara cangkir didekatkan kepada mulutnya, seakan-akan ia siap hendak meneguk air teh itu Akan tetapi sampai sesaat lamanya, biarpun cangkir itu sudah dimiringkan di sisi bibirnya Air teh masih tetap mengeras malah cangkir itu sampai dibuatnya menjungkir ke bawah Namun bukan saja air teh itu tetap tidak tumpah, bahkan setetes pun tiada yang menitik ke dalam mulutnya yang sudah siap menadah itu Baru akhirnya, seiring dengan tenaga iwakangnya yang berangsur-angsur dikendurkan, air teh itu lalu mengalir perlahan dan memasuki mulutnya Chu Gun Ho Siang ketawa gembira sambil bertepuk tangan, diturut oleh kawan-kawannya Tatkala air teh dalam cangkir itu sudah kosong pindah ke mulut Hai Hau yang lalu meneguknya Dengan sikap biasa, anak muda ini lalu menaruh cangkir itu di atas meja sambil berkata Sungguh harum dan nikmat air teh suguhan loh suhu ini, hanya sayang terlalu kental dan agaknya setengah beku, sehingga sukar siau teman minumnya Hebat, hebat tanda seru-seru chu Gun Ho Siang yang masih ketawa gembira dan bertepuk tangan Kalau tidak melihat dengan metu kepala sendiri, siapa akan percaya akan hal yang mengagumkan ini setelah menghentikan ketawa dan tepuk tangannya Hau Siang ini lalu bertanya kepada kawan-kawannya Adik-adikku, aku telah memberi hormat kepada kawan baru kita dengan secangkir air teh sebagai pengganti arak Apakah kalian juga ingin memberi penghormatan sebagai tanda keakraban persaudaraan kita dengan murid tunggal dari Tiong Sin Tojin ini? Para Hau Siang itu maklum bahwa ketua mereka dengan secara halus menyuruh mereka menjajal juga kepandayan si anak muda itu Terutama Tulek Hau Siang dan Tzu Chi Hau Siang, betapapun juga mereka ini tidak mau ketinggalan Tulek Hau Siang si tukang sapu itu segera bangkit dan tangannya mengambil mangkok yang terletak di hadapan Hai Hau Benar-benar sahabat kita ini terlalu sungkan, buktinya mangkoknya dibiarkan tinggal kosong saja Maka baiklah Pin Cheng mengisinya sebagai tanda penghormatan katanya sambil meletakkan mangkok itu di tengah-tengah meja Di antara mangkok-mangkok sayur yang tersaji di situ Kemudian, dengan mempergunakan serasang sumpitnya ia menjumput beberapa potongan sayuran dari dalam mangkok-mangkok hidangan itu Dan aneh sekali, setiap sumpit itu menjapit potongan sayur dari setiap mangkok Tanpa menggerakkan ke atas seperti dicongkel oleh hujung sumpit Kemudian meluncur turun ke dalam mangkok yang menjadi bagian Hai Hau Ia melakukan hal ini beberapa kali sambil tersenyum-senyum sehingga sebentar saja mangkok Hai Hau sudah menjadi penuh Hai Hau cepat mengambil mangkok yang sudah dipenuhi potongan sayur-mayur itu Sambil berkata sungguh Siow Teh merasa berat sekali menerima penghormatan yang sedemikian Besar Akan tetapi anehnya mengapa mangkok Cui tinggal dibiarkan kosong saja Baiklah Siow Teh yang mengisinya Lalu ia mengambil sumpit dan dengan meniru perbuatan Tulek Hau Siang tadi Yaitu ia seakan-akan mencelupkan sumpitnya ke mangkok-mangkok masakan dan tanpa membuat gerakan mencokel Tau-tau berlompatlah potongan-potongan sayur itu ke kanan dan ke kiri dan secara tepat sekali memasuki mangkok-mangkok yang terletak di hadapan ke enam orang Hau Siow itu Yang sebentar saja sudah menjadi penuh Kegumlah mereka serta maklum bahwa anak muda itu benar-benar mempunyai isi yang dapat dibanggakan Marilah kita mulai makan kata Tugun Hau Siang akhirnya dengan hati puas dan begitulah selanjutnya mereka makan bersama tanpa disertai sulapan-sulapan lagi Sambil makan, Tugun Hau Siang terdengar berkata terhadap Hai Hau Beginilah kalau kami, para Hau Siow ini makan Tanpa lauk-pauk, hanya sayur-mayur saja sebagai temanasi sehingga karenanya sering melontarkan ejekan terhadap kami sebagai keledai pemakan rumput Baru kini maklum Hai Hau bahwa mengapa orang-orang suka mengejek Hau Siow dengan sebutan keledai, kiranya itulah alasannya Akan tetapi sebagai imbangannya, anak muda ini secara cerdik sekali cepat berkata Lebih baik disebut keledai pemakan rumput daripada orang-orang yang suka makan daging dan ikan sehingga mereka sangat tepat disebut serigala pemakan bangkai Mau tak mau mereka tersenyum dan terdengar cuci haus yang menggarami Perkataanmu tepat juga, anak muda Tetapi nyatanya si Hau Teh sendiri suka makan daging dan ikan, juga doyan sayur-sayuran Maka kiranya tepatlah kalau orang menyebutku sebagai binatang seridai Seridai tanda seru Binatang macam apakah seridai itu tanya Tubi Hau Siang yang baru kini kedengaran suaranya Sambil ketawa Hai Hau menerangkan Setengah serigala dan setengah keledai Riuhlah mereka tertawa, cugun hos yang sampai terbatuk-batuk, agaknya ada sepotong sayuran yang terlak di tenggorokannya Demikianlah mereka makan sambil bercengkerama dengan gembira sehingga akhirnya setelah segala Makanan yang dihidangkan itu ludas berpindah ke dalam perut mereka yang menjadi kembung baru Mereka bubar dan Hai Hau segera menyatakan bahwa ia akan segera berangkat ke tempat kesatuan Tiong Gipei Tunggu dulu sebentar, aku akan membuat surat pengantar Ujar Cugun Hau Siang yang segera masuk ke dalam kuil dan beberapa saat kemudian Hau Siu tua itu tampak keluar dan mendapatkan Hai Hau yang menantinya di dapur Bawalah surat ini dan katakanlah bahwa kau diminta oleh ku apabila kau memasuki daerah rahasia mereka Mendapatkan rintangan Sebagai penunjuk jalan, perjalananmu akan disertai Tuli Hau Siang Nah, selamat jalan, selamat berjuang demi mencapai suksesnya perjuangan kita Dengan penuh hormat Hai Hau menerima surat yang diberikan oleh ketua Kuil Lian Hau Si itu sambil mengucapkan terima kasih atas segala petunjuk dan kebaikan yang ia telah terima Akhirnya ia memberi hormat terhadap jarawan pendekar-pendekar Siau Lim Pai itu sebagai salah mohon diri Dan begitulah, Hai Hau meninggalkan Kuil Lian Hau Si, menuju ke tempat rahasia yang menjadi markas besar dari Tiong Gipay Dikawani oleh Tuli Hau Siang Hau Siu yang masih muda, sebagai penunjuk jalan Tempat rahasia yang menjadi markas besar Tiong Gipay ternyata letaknya jauh juga dari Kuil Lian Hau Si Harus melampui beberapa dusun yang sudah menjadi kosong menerobosi hutan-hutan kecil dan tiga kali melewati lembah jurang yang amat dalam Sehingga Hai Hau kalau tak diantar oleh Tuli Hau Siang, tak mungkin ia akan dapat tiba di tempat yang dituju Perjalanan yang ditempuhnya agak sulit dan harus melalui jalan-jalan yang amat dirahasiakan bagi umum Inilah sebabnya maka sampai begitu jauh bala tentera dari pasukan Garuda tidak dapat menemukan rahasia Tiong Gipay Di sepanjang perjalanan tak sedikit Hai Hau mendapat keterangan dari Tuli Hau Siang tentang situasi kota Taigoan dan tentang kekuatan kesatuan Tiong Gipay Sebagaimana di bagian depan sudah diceritakan, bahwa Tiong Gipay adalah sebuah perkumpulan yang gagah berani dipimpin oleh Tan Kimpo Seorang bekas kausu di kota Taigoan atau yang sudah dipecat dan ditawan oleh pasukanan Garuda dan akan dijatuhi hukuman gantung di muka pintu benteng gubernuran Tiong Gipay mempunyai anggota, tak kurang dari seratus orang, sebagian besar terdiri dari rakyat jelata, miskin, dan bekas murid-murid Tan Kimpo Dibantu pula oleh tiga orang pendekar pendatang yang menjadi pembantu utamatan Kimpo Tiga pendekar perantau yang menyatakan diri ke dalam kesatuan Tiong Gipay itu masing-masing adalah Kang Chulai Pendekar perantau dari santung yang mahir sekali dalam hal ilmu panah Orang kedua ialah seorang pendekar berasal dari Kansu bernama Lim Tong Pin dan mempunyai nama julukan To atau Kansu atau si golok besar dari Kansu oleh karena ia bersenjatakan sebilah golok besar dan berat Adapun orang ketiga ialah seorang pendekar muda berasal dari Hohian, namanya Tu Bun Ki berjuluk si kepalan baja oleh karena sepasang kepalannya benar-benar keras seperti baja yang menjadi sepasang senjatanya yang paling dibanggakan Jelas pendekar muda dari Hohian ini adalah seorang ahli guakang atau tenaga luar yang mempunyai kekuatan tenaga luar biasa Biarpun kepandayan ketiga orang pendekar ini kalau mau dibandingkan dengan Tan Kim Po masih beda dua-tiga tingkat di bawahnya akan tetapi dengan pengerahan tenaga mereka, maka membawa arti yang cukup besar bagi kekuatan Tiong Gipay Demikian apa yang Hai Hao dengar dari Tuli Haus yang selama dalam perjalanan itu Ketika mereka sudah sampai di puncak, sebuah bukit kecil, dan di depan mereka kelihatan serumpun hutan belukar yang nampaknya angker sekali Tuli Haus yang menghentikan langkahnya sambil berkata Saudara Hai Hao, kuantar cukup sampai di sini saja karena tempat tujuanmu sudah dekat Di dalam hutan belukar yang kelihatan di depan kita itu adalah markas Tiong Gipay, kau masuklah hutan dan kau hendaknya hati-hati Tunjukkanlah surat dari Tugun Suhu dan perhatikanlah pesan-pesannya, apabila kau hadapi rintangan dari mereka Terima kasih atas segala kebaikanmu Tuli Bengnya Dan kapankah sekiranya kita bisa ketemu kembali? Betapapun pasti bertemu kembali, hanya kapan dapat perintah dari Tugun Suhu Namun rasanya dapat kupastikan bahwa senja nanti kita bertemu di kota Taigoan Untuk menolong Tan Kim Polo Chiam kuat tanda tanya Benar, atau kalau dia sudah tak tertolong nyawanya kita amankan jenazahnya Sebagaimana Tugun sudah direncanakan tadi Bagus tanda seru-seru Hai Hao penuh semangat Dan begitulah mereka lalu berpisahan Tuli Haus yang kembali ke Lian Hok Si sambil berlari Cepat adapun Hai Hao berjalan menghampiri hutan belukar yang menjadi markas besar Tiong Gipe itu Betapapun juga Hai Hao merasakan bulu tengkuknya meremang melihat keangkeran belukar ke tempat mana ia akan menuju itu Hembusan angin di musim panas yang Meniup daun-daun petohonan lebat di hutan itu terdengar menggema meneru-deru Sinar matahari tak dapat menembus kerimbunan hutan itu sehingga di bawahnya Dimana Hai Hao mulai memasukinya bercuaca sedemikian suram setengah gelap Seakan-akan di dalam belukar yang menyeramkan itu menggenggam suatu rahasia yang sangat besar Akan tetapi Hai Hao memiliki hati yang tabah dan keberanian yang amat besar Apalagi ia ke situ tidak mengandung maksud jahat Maka dengan tindakan tegap ia terus memasuki hutan itu Sungguh pun debaran jantungnya menegangkan juga Ia sudah mendapat keterangan dari Tuli Hausi yang tadi tentang letak markas besar Tiong Gipe Ialah di tengah-tengah hutan tersebut Sehingga tanpa ragu-ragu lagi ia terus berjalan lurus ke depan Dan makin maju ia berjalan maka makin lebatlah tertumbuhan yang menghadang di depannya Banyak pohon-pohon yang tinggi besar dan agaknya sudah puluhan tahun tumbuh Di situ terbukti selain batang-batangnya sudah banyak yang lapuk juga dilapisi lumut-lumut tebal menghitam Kalau saja Hai Hao tidak tahu bahwa di tengah hutan ini menjadi daerah dari kesatuan Tiong Gipe Tentu sedikitnya ia akan beranggapan bahwa di tengah hutan ini belum pernah dijelajahi manusia Oleh karena manusia apakah yang berani memasuki hutan belukar yang angker dan menyeramkan ini Yang layak menjadi tempat kediaman binatang-binatang buas dan amat mungkin pula terdapat setan Tatkala ia lewat di bawah sebatang pohon yang besar yang lebat daunnya Tiba-tiba ia mendengar dari atas pohon itu suara hentakan nyaring sehingga bergema dan suara kumandangnya seakan-akan memenuhi hutan Hi, orang luar maksud apakah yang membawamu datang ke tempat ini tanda tanya Hai Hao tidak menjadi terkejut oleh bentakan yang tiba-tiba ini oleh karena Ia sudah dapat menduga sebelumnya bahwa orang itu tentulah salah seorang petugas dari Tiong Gipe Yang menjaga batas daerah mereka Akan tetapi apa yang membuatnya kaget setengah mati adalah bahwa ketika ia mendengar dan memandang ke atas pohon Sebelum ia sempat melihat penegurnya, tiba-tiba dari arah pohon tersebut berluncuran tidak kurang dari 10 batang anak panah tertuju kepadanya Begitu cepat dan pesat anak panah-anak panah itu menghujani tubuhnya sehingga menerbitkan suara berdesingan Akan tetapi Hai Hao sedikit pun tidak menjadi bingung dibuatnya Sungguh pun di hatinya mengakui bahwa si pemanah itu tentu adalah seorang yang berkepandayan tinggi terutama dalam hal ilmu panah Oleh karena kalau tidak, mana mungkin dapat melepaskan 10 batang anak panah sekaligus Lociampu yang berada di atas pohon Jangan menakut-nakuti Siawutu yang bodoh oleh karena kedatangan Siawutu kemari adalah hendak menjadi anggota Tiong Cipai Sambil berkata demikian anak muda itu mengerahkan tongkatnya dan membuat gerak tipu Tiohoatlamhai atau ombak bergulung di laut selatan Tongkat di tangannya diputar sedemikian rupa sehingga benar-benar seperti ombak bergulung melindungi tubuhnya Dan karenanya, kesepuluh batang anak panah itu dapat disapunya Sebagian terpukul menceng dan sebagian lagi terpukul menjadi patah-patah dan rontok di tanah Gerakan ombak bergulung di laut selatanmu cukup hebat untuk mematahkan serangan yang pertama akan tetapi untuk menyambut serangan yang kedua Sungguh tiada gunanya terdengar pula suara dari atas pohon itu Haihau merasa penasaran, sekali mendengar kata-kata itu, ia cepat mendengak sambil berseru Siawutu menunggu seranganmu yang kedua itu, lociampu Hahaha, kau mau tunggu apa lagi? Seranganku yang kedua sudah kulakukan lihatlah di seputar kakimu Haihau merasa heran dan merasa dipermainkan maka cepat ia melihat ke bawah dan baru ia sadar dan makin kagum Akan kehebatan si pemanah itu, karena tanpa ia tahu dan agaknya si pemanah itu telah melepaskan anak panahnya lagi di luar dugaannya Kini, tahu-tahu ia lihat betapa di sekitar kakinya telah terpanjang sepuluh batang anak panah sehingga tubuhnya benar-benar seperti telah dipagari Haihau cepat mendengak lagi dan sambil menjurak ia berkata lociampu Siawutu benar-benar merasa tunduk terhadap kehebatan lociampu Siawutu mohon lociampu sudi memberi perkenaan bagi Siawutu yang hendak menghadap kepada pemimpin Tiong Gipai Secepat ucapannya habis maka secepat itu pula ia lihat sesosok tubuh dari atas pohon melayang turun dengan gerakan seringan burung walet dan sekejap kemudian orang sudah berdiri di hadapannya Orang itu sudah setengah tua dan sikapnya gagah sekali Di tangan kirinya membawa sebuah gendawa besar dan sebuah bumbung yang penuh berisi anak panah, nampak tergantung di punggungnya Haihau segera maklum bahwa kini ia sedang berhadapan dengan si ahli panah dari santung Kang Chulai Maka ia segera memberi hormat Lociampu wal, Siawutu ingin menggabungkan diri dengan Tiong Gipai mohon perkenan serta petunjuk-petunjuk selanjutnya Kang Chulai memperhatikan anak muda itu sinar mata penuh selidik, kemudian bertanya Anak muda aku amat menghargai hasrat dan maksudmu Akan tetapi atas petunjuk dari siapakah maka kau bisa sampai kemari Haihau segera mengeluarkan surat pengantar dari Tugun Ho Siang dan diberikan kepada Kang Chulai Sambil berkata Siawutu dapat petunjuk dari Tugun Lo Suhu Inilah suratnya Kang Chulai menerima surat itu dan membacanya Setelah yakin bahwa surat itu adalah tulisan tangan Tugun Ho Siang Yang menyatakan bahwa si anak muda yang bernama Han Haihau ini adalah murid tunggal dari Tiong Sin Tojin Dan mengharapkan supaya diterima jadi anggota Tiong Gipai Kang Chulai lalu mengembalikan lagi surat itu kepada Haihau sambil berkata Kiranya kau adalah murid dari Tiong Sin Tojin Kedatanganmu kemari tentu saja sangat kuhargai Akan tetapi, tahukah akan syarat utama bagi seorang yang menggabungkan diri dalam kesatuan Tiong Gipai Bagus seru Kang Chulai Biarpun aku sudah yakin bahwakah sebagai murid tunggal dari Tiong Sin Tojin tentu memiliki ilmu kepandayan tinggi Akan tetapi cobalah kau layani gendawaku ini barang sepuluh jurus Bersiaplah Haihau maklum bahwa ia hendak diuji Maka ia cepat melompat dari lingkaran anak panah-anak panah yang memagari dirinya tadi Siaw Teh sudah bersiap, silahkan lo ciampu Awas serangan tanda seru-seru Kang Chulai sambil maju menerjang dengan gendawanya Ternyata selain ahli dalam ilmu panah, Kang Chulai ahli pula dalam hal bersilat dengan memergunakan gendawa sebagai senjata Gendawa di tangannya itu bergerak-gerak sangat hebat Merupakan gulungan ombak samudera yang menerjang Haihau sambil mengeluarkan bunyi mengaung Sehingga Haihau terpaksa harus berlaku hati-hati Berkat ginkangnya yang tinggi ia berhasil mengelak setiap serangan dengan gerakan tubuhnya yang lincah Dan sepuluh jurus, serangan Kang Chulai dapat ia punahkan hanya dengan mengelak dan berkelit saja Tanpa memergunakan tongkatnya menangkis maupun balas menyerang Bagus seru Kang Chulai sambil menghentikan serangannya yang sepuluh jurus itu Matanya memandang dengan penuh sinar kekaguman kepada Haihau Barusan, kau hanya mengelak saja, kini cobalah kau pergunakan senjatamu dalam sepuluh jurus lagi Setelah berkata demikian, ia lalu menyerang lagi dengan gendawanya Kini serangannya dilancarkan lebih hebat daripada tadi karena maklum bahwa anak muda itu akan memberi perlawanan Haihau maklum bahwa kalau ingin diterima menjadi anggota Tiong Gipei, ia harus memperlihatkan kepandainya Maka tanpa sungkan-sungkan lagi bahkan dengan perasaan gembira, ia mainkan tongkatnya dan mengeluarkan jurus yang lihai Kang Chulai menguji Haihau, akan tetapi sebaliknya dengan diam-diam anak muda itu ingin menguji pula terhadap si penguji itu Hanya sayang pertempuran saling menguji itu hanya berlangsung sepuluh jurus Sungguh pun demikian namun bagi kedua pihak sudah dapat memaklumi akan ketangguhan masing-masing Setiap kali tongkat Haihau bertemu dengan gendawa di tangan Kang Chulai Anak muda ini merasa heran karena tongkatnya membal kembali seakan-akan memukul karet Baru kemudian ia maklum bahwa setiap kali Kang Chulai menggerakkan gendawanya menangkis bukan mempergunakan batangnya Melainkan mempergunakan bagian tali daripada jemparing itu sehingga karenanya tak heran kalau membuat tongkatnya membal kembali Sebaliknya, Kang Chulai sendiri harus mengakui keunggulan ilmu tongkat dari anak muda yang diujinya itu Gerakan tongkatnya demikian kuat dan hebat, serangannya yang dilancarkan cepat luar biasa tak dapat diduga Sehingga pada jurus yang kedelapan, ia terpaksa bersilat sambil mundur karena merasa terdesak Jurus yang kesembilan nyaris saja tongkat si anak muda itu menyodok lambung kalau ia tak cepat berkelit Dan pada jurus yang kesepuluh tahu-tahu gendawanya sudah berpindah tangan Ternyata Hai Hao telah mempergunakan kecerdikannya dalam jurus yang kesepuluh itu Ujung tongkatnya telah membuat gerakan mengail dan mencongkel Karena maklum bahwa orang Shi Kang itu selalu mempergunakan tali jemparinya untuk menangkis Maka ketika pada jurus yang terakhir itu hendak mengirim totokan ke arah pundak Kang Chulai Orang itu menangkis dengan memergunakan tali gendawanya Maka secara cerdik sekali, ia segera menarik sedikit tongkatnya dan disurungkan ke depan dengan gerak tipu Dewi Kuan Im memasukkan benang ke lubang jarum Tongkatnya persis sekali memasuki celah di antara tali dan gendawa Dan sekali ia menggentak dan menarik dengan gerakan mengait dan mencongkel Maka gendawa itu telah terlepas dari tangan Kang Chulai dan ia mengulur tangan kiri untuk menangkapnya Saking kagumnya Kang Chulai tak dapat mengucapkan perkataan untuk memujinya Ia hanya berdiri saja sambil memandang membengong terhadap anak muda itu Lo Ciam Pua, maaf atas kelancanganku Harap terima kembali gendawamu ini Ujar Hai Hao sambil mengangsurkan gendawa itu kepada si pemiliknya Kau sungguh hebat, anak muda gagah Tiong Gipei takkan kecewa menerima kehadiranmu Silahkan kau berjalan terus kata Kang Chulai sambil menerima kembali gendawanya Dan setelah kata-katanya itu habis diucapkan Tiba-tiba ia melompat ke atas dan tahu-tahu sepasang kakinya telah menklok di atas sebatang dahan pohon Dan sekali lagi ia membuat gerakan Maka lenyaplah ia dari penglihatan Hai Hao Karena teraling oleh kerimbunan daun-daunan Hai Hao berjalan lagi memasuki hutan rimba itu terlebih dalam Sambil di hatinya benar-benar memuji kehebatan ginkang si ahli panah tadi Yang dapat bergerak secara luar biasa sehingga sekejap saja ia telah menghilang ke tempat pos penjagaannya Kira-kira ia melangkah baru seratus tindak Tiba-tiba di depannya ia digalang lagi oleh seorang lelaki berusia kira-kira 45 tahun Tubuhnya tinggi kekar dan di tangannya memegang golok besar Sikapnya garang dan maktanya yang besar melotot membuat ia kelihatan sangat galak Hai, anak muda asing Mendapat izin dari siapakah kau berani mendatangi tempat kami ini Orang itu membentak sambil melintangkan golok besarnya itu di depan dadanya Sikapnya benar-benar galak dan mengancam Sekelebatan saja Hai Hao maklum bahwa orang ini Sebagaimana ia sudah mendapat keterangan dari Tuli Hao Siang yang mengantarkan tadi Adalah si golok besar dari Kansu, Lim Hong Pin Hai Hao mengerti betapa ia harus mengambil hati orang kasar dan galak ini Tahukah engkau bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap para peserta bagi kesatuan kami Hai Hao pernah ditanya demikian oleh Kang Chulai tadi Maka ia menjawab seperti tadi Syaratnya adalah harus memiliki kepandaian tinggi Cepat menghormat sambil memberi keterangan Siaw Te berani memasuki sarang harimau ini adalah setelah mendapat izin dari Kang Chulai Lo Chiam Pua Dengan maksud hendak menggabungkan diri dengan kesatuan Tiong Gipay Tiong Gipay selalu menerima pendekar-pendekar pejuang seperti kau ini Akan tetapi Tiba-tiba orang yang bergolok besar itu yang memang bukan lain Tau atau Kansu, Lim Hong Pin adanya Ketawa bergelak-gelak sehingga Hai Hao udah melongo Karena tidak tahu apa yang diketawakan oleh orang itu Akan tetapi oleh karena ia sudah diberitahukan oleh gurunya bahwa Orang di dunia Kang Wini aneh-aneh wataknya Dan ia tak boleh sembarangan bersikap tidak sopan Maka ia hanya menunggu saja si golok besar itu sampai ketawa puas Meskipun hatinya agak mendongkol juga oleh karena nada ketawa orang itu Seakan-akan mengandung ejekan baginya Orang yang hanya memiliki kepandayan tinggi saja bukan merupakan syarat mutlak Untuk dapat diterima menjadi anggota Tiong Gipay Biarpun bagi seorang pejuang memang harus memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi yang penting bagi Tiong Gipay adalah semangat patriot yang pantang mundur dalam bahaya apapun yang dihadapinya Relah berkorban nyawa demi membela kebebasan bangsa dan kemerdekaan negara Harus tunduk kepada pimpinan sehingga menjadi pejuang yang mengenal disiplin Tidak pelintat-pelintut dan bertindak menurut kehendak hatinya Suhu Siaw Teh sudah menamakan syarat-syarat ke dalam semangat dan jiwa Siaw Teh berani pastikan bahwa syarat-syarat yang lonciampu ajukan niscaya dapat Siaw Teh penuhi Siapakah gurumu tanda tanya Terhadap orang dari Tiong Gipay ini Hai Hao merasa perlu juga untuk memperkenalkan nama gurunya Gurunya Siaw Teh adalah Tiong Sinto Jin Lim Hong Ping membelalakan sepasang matanya yang memang melotot itu Kau tanda tanya Murid si Tosu ahli tongkat itu Kebetulan sekali dia pernah dua kali datang kemari akan tetapi aku selalu tak sempat mencoba ilmu tongkatnya yang sangat disohorkan oleh Pak Icu Atau ketua partai kami Maka aku merasa gembira sekali apabila kini aku dapat menjajal kepandayan muridnya Bersediakah engkau anak muda titik Diam-diam Hai Hao merasa girang karena mendapat kenyataan bahwa gurunya pernah datang ke hutan ini Dengan demikian dapat ia menarik kesimpulan bahwa gurunya pasti menjadi kawan dari orang-orang Tiong Gipay juga Sehingga pantas saja gurunya itu telah berpesan kepada Tugun Ho Siang supaya menjatuhkan diri dengan kesatuan pejuang yang gagah perkasa ini Maka Sambi Satu melintangkan tongkatnya di depan dada meniru Gaya Lim Hong Pin yang melintangkan golok besarnya itu Ia menjawab tegas Siaw Teh selalu bersedia memenuhi segala syarat yang diterapkan bagi kepentingan Tiong Gipay silahkan maju Lo Chiampua Siaw Teh ini hitung-hitung bertindak mewakili suhu yang Lo Chiampua ingin menguji kehebatan ilmu tongkatnya Bagus, kau benar-benar seorang pemuda yang bersemangat jantan Nah, awas serangan Lim Hong Pin maju menerjang sambil mengirim serangan dengan goloknya yang besar dan berat Han Hai Hao cepat mengelak dan otomatis membalas dengan serangan tongkatnya Pemuda yang cerdik ini maklum bahwa ia harus sungguh memperlihatkan kepandayan warisan gurunya terhadap orang dari Kansu itu Jurus-jurus pertama yang dilakukan Lim Hong Pin adalah gerak tipu yang disebut Jit Seng Tuhian Atau tujuh bintang jungkir balik dilakukan bertubi-tubi sehingga goloknya itu secara cepat sekali menyambar-nyambar Dan kelihatannya seakan-akan menjadi tujuh betang golok menyerang Hai Hao dari tujuh jurusan Betapapun juga Hai Hao merasa terkejut serta kagum akan kehebatan ilmu golok yang dimiliki oleh orang Shilin itu Sehingga dalam jurus-jurus permulaan itu ia tak sempat balas menyerang Hanfa berkat ginkangnya Yang sudah tinggi pemuda ini dapat menghindarkan diri dari serangan dasyat itu dengan tujuh kali gerakan mengelak dan berkelit Sehingga tujuh jurus dari Jit Seng Tuhian telah dapat dilewatkan tanpa merugikannya Dan ketika melihat bahwa orang Shilin itu hendak mengubah dengan gerak tipu lain sebagai serangan kelanjutannya Secara cerdik sekali Hai Hao mengambil kesempatan itu dan mendesak maju balas menyerang dengan menggunakan gerak tipu Yan Tuhian Po Atau burung walet menyambar gelombang Ia sengaja mengeluarkan gerak tipu ini untuk membalas jurus-jurus yang disuguhkan oleh lawannya tadi Oleh karena gerak tipu ini mempunyai 10 bagian pecahan dan setiap pecahan merupakan serangan yang berbahaya Kini bagian Lem Hong Pin lah yang merasa kaget bukan main dan ia merasa seakan-akan dikeroyok oleh puluhan orang lawan oleh karena gerakan-gerakan tongkat yang dimainkan oleh anak muda itu benar-benar membuatnya kebingungan Bagi pengelihatan Lem Hong Pin, tongkat pada satu saat bergelenggang lengguk bagaikan seekor ular yang hendak menotok dadanya Ketika ia cepat menangkis dengan goloknya, tahu-tahu tongkat itu sudah berpindah ke lain sasaran dan demikianlah seterusnya kedua orang ini saling balas-membalas dengan serangan mereka yang sama lihai serta hebat Ketika mereka sedang seru-serunya saling uji dan kemudian keduanya sama-sama merasa penasaran tiba-tiba dari jauh terdengar suara suitan nyaring yang terdengar jelas sampai ke tempat itu dan seiring dengan itu secara tiba-tiba pulau Lem Hong Pin melompat mundur sambil berseru keras Hai Hao menahan serangannya Dan suara suitan yang tidak mempunyai arti apa-apa baginya ternyata membuat Lem Hong Pin menghela nafas dan berkata Sayang sekali, sedang gembira-gembiranya bertanding dengan seorang muda yang benar-benar gagah Kang Chu Lai Toa Toa Sudah menyuruhku membawamu menghadap Nio Chu Sudahlah mari kuantarkan kau menghadap kepada Nio Chu di benteng Setelah menyatakan penjelasan itu ia lalu mengajak anak muda itu dan taulah Hai Hao kini bahwa suara suitan itu adalah isyarat dari Kang Chu Lai yang mencegatnya pertama tadi Sambil berjalan mengikuti Lim Hong Pin Hai Hao berpikir mengapa terhadap ketua Tiong Gipe Lim Hong Pin menyebut Nio Chu Nio Chu ada ah sebutan terhadap ketua perempuan Mungkin juga, oleh karena Tan Kim Po ketua Tiong Gipe itu tertangkap oleh pasukan Garuda, maka sebagai penggantinya lalu diangkat istrinya Alangkah gagahnya istrinya ketua dari Tiong Gipe itu berjuang mengikuti jejak suami dan berdiam di hutan belantara begini serta dapat menggantikan kedudukan suaminya yang tertawan itu Membuktikan bahwa wanita itu tentu memiliki kepandayan tinggi, demikian pikir Hai Hao lebih jauh Akhirnya mereka sampailah di tempat yang dituju dan Hai Hao mendapat kenyataan bahwa di tengah hutan yang penuh keangkeran itu terdapat banyak gubuk-gubuk kecil di bawah naungan dahan pepohonan yang lebat Para pemuda yang rata-rata bersikap gagah bermunculan ketika mereka mengetahui kedatangan Hai Hao yang merupakan orang baru bagi mereka Hai Hao merasa betapa tajam dan penuh selidik pandang mati mereka dan ia maklum bahwa andai kata kedatangannya ke tempat ini tidak disertai Lem Hong Pin, dapat dipastikan bahwa oleh mereka ia takkan didiamkan Mereka itu, yakni para anggota Tiong Gipei lalu mengikuti dari belakang Lem Hong Pin, mengawal Hai Hao dan akhirnya sampai di sebuah gubuk yang letaknya di tengah-tengah perkampungan itu Lem Hong Pin mengetuk daun pintu gubuk tersebut dan sesaat kemudian pintu itu terbuka seiring muncul orangnya dari dalam Tiba-tiba hati Hai Hao terkesiap ketika dilihatnya siapa adanya orang yang muncul itu Biarpun air muka orang itu nampak muram dan sepasang pelupuk matanya bengkak tanda bahwa sedang menderita tindihan batin yang sangat hebat Namun Hai Hao tak menjadi pangling Ia segera mengenalnya bahwa orang itu tak lain adalah si darah yang sudah membuatnya mabuk kepayang Memanglah yang menjadi ketua Tiong Gipei untuk sementara dipegang oleh puteri Tan Kimpo Sebagaimana sudah diceritakan bahwa ketika Tan Kimpo disergap oleh pasukan Garuda, putrinya yang bernama Tan Lian Giyok Berhasil menyelamatkan diri setelah membuka jalan darah dan menjatuhkan beberapa orang serdadu dengan pedangnya Darah perkasa ini mewakili kedudukan ayahnya selaku Pai Chu Tiong Gipei Hal ini atas pengangkatan segenap anggota Tiong Gipei yang merasa sepakat karena darah itu selain memiliki ilmu pedang dan kepandainya memang dapat dikatakan Tak ada yang menandingi dalam kesatuan tersebut Juga ia merupakan putri tunggal dari Tan Kimpo sehingga pengangkatannya sebagai ketua adalah sangat logis pantas Betapa besar kebingungan dan kedudukan yang ditanggung oleh Lian Giyok yang ayahnya tertangkap serta sudah didengarnya pengumuman bahwa ayahnya akan dijatuhi hukuman gantung nanti sore Tak dapatlah dilukiskan Bagaimana ia harus bertindak untuk menolong ayahnya benar-benar hampir putus asa Kini Lim Hongpin membawa menghadap kepadanya seorang pemuda yang pernah dijumpai di Dusun Boklicun Masih diingatnya betapa pemuda itu membagi-bagikan uang dan gandum setiap gubuk penduduk miskin dan dalam pekerjaan itu ia sendiri turun tangan membantunya dengan gembira Ia merasa kagum akan tingginya kepandain yang dimiliki oleh pemuda ini Bahkan tentang kebaikan hatinya telah sudi membagi hasil berupa sekantong uang perak dan emas yang berjumlah cukup banyak sehingga menguatkan perbendaharaan kesatuan yang dipimpin olehnya Dan yang lian giyok tak dapat lupakan ialah tentang kegantengan serta ketampanan pemuda itu Meskipun keangkuhan hatinya selaku seorang darah, bertempur dan saling serang dengan perasaannya Namun mau tak mau dan secara diam-diam ia harus mengakui bahwa pemuda itu sudah menawan sukmanya Semenjak pertemuan beberapa waktu yang lalu, ia sangat mengharapkan pertemuan yang kedua dan ketiga kalinya Ia ingin berkenalan bersahabatan dengan pemuda yang sudah diketahui memiliki Jiwa yang besar berhati mulia berkepandain tinggi dan berwajah tampan Pernah ia ceritakan pertemuan itu kepandainya dan apa gerangan pendapat ayahnya Tiong Gipei sangat memerlukan orang-orang seperti pemuda itu atau dengan lain perkataan yang lebih jelas Ialah pemuda itu sangat diharapkan menjauhkan dirinya dengan Tiong Gipei Komentar ayahnya itu memang sangat tepat bahkan sangat mengena bagi hati kecilnya Sehingga karenanya ia sangat mengharapkan dapat bertemu lagi dengan pemuda itu Ada pun kini selagi Tiong Gipei menghadapi suatu kesulitan yang sangat besar Dan dapat dikata menyebabkan segenap para anggota Tiong Gipei bingung dan susah Tau-tau pemuda itu muncul di bawah menghadap oleh Lem Hongpin Hingga untuk sejenak hatinya berdebar tegang dan matanya memandang kepada si pemuda yang justru menatap kepadanya Nio Chu, aku membawa menghadap seorang pemuda yang menurut katanya hendak mempersatukan dirinya ke dalam kesatuan kita Mohon Nio Chu memberi putusan kata Hongpin yang sama sekali tak menyadari bahwa mati Nio Chu dan mata pemuda itu masing-masing sedang mengutarakan rasa kangen Demi mendengar perkataan yang disampaikan Lem Hongpin, Nona Tan Lian Giok segera dapat menguasai hatinya dan lalu ujarnya Lim Peh, Wak Ling, kita harus menyambut dengan penuh penghargaan kedatangan calon anggota baru ini Bawalah dia ke pondokmu dulu Sebentar lagi aku menyusul ke pondokmu Baiklah Nio Chu Dan perlukah dia diuji Hongpin balik bertanya Nantikan saja putusanku sahut Lian Giok tegas sehingga Lim Hongpin segera mundur diikuti Hai Hao yang sedang berusaha menekan debaran jantung di balik dadanya Betapa tak akan berdebar keras jantung Hai Hao karena pertemuan Dengan darah yang selalu membuat hatinya tersengsam-sengsam selama ini benar-benar di luar dugaan Pertemuan yang kedua kalinya ini benar membuat ia sangat merasa canggung dan kikuk dan memang beginilah sifatnya seorang pemuda yang baru pertama kali dihinggapi perasaan cinta Kalau jauh si jantung hati itu selalu terbayang-bayang di depan matu dan ingin selalu berjumpa Akan tetapi mana kala bertemu dan saling berhadapan Maka canggung dan kikuklah dia seperti terkena pukau Apalagi si cantik jelita yang selalu menusuk-nusuk kalbunya itu kini dalam kenyataan selaku ketua dari sebuah kesatuan yang gagah berani Maka maklumlah ia bahwa si jelita itu mempunyai pengeruh besar dan wibawa tinggi Kalau tidak mana bisa para anggota antaranya seperti Kang Chulai dan Lim Hongpin dapat tunduk dan mendapati segala perintahnya Selain jantungnya berdebar keras benak anak muda ini pun membuat sebuah pertanyaan bahwa apakah si jelita itu istri Tan Kimpo ataukah puterinya titik Tanda tanya Kalau istri dari ketua yang sudah ditawan itu titik ah Betapa hancur lulu hati dan luka para sukmanya yang baru saja ditumbuhi bunga asmara yang mulai mengembang ini Sebaliknya, apabila ia putrinya tentu hati anak muda ini akan bersorak girang dan dalam perjuangannya selaku anggota Tiong Gipe akan diusahakannya untuk megetuk pintu hati si jelita yang sudah dicintainya secara sepihak itu Akan tetapi bagaimana kalau sudah bersuami atau sedikitnya bertunangan? Pertanyaan terakhir ini tiba-tiba mementur benak Ahai Hau sehingga anak muda ini kembali jadi merasa kebingungan sendiri Namun, berkat otaknya yang cerdik segera mendapat akal sehingga sebelum turut mundur bersama Hongpin dari hadapan Nyo Chu itu Ia memeranikan hati bertanya Sio Chia eh maaf, Nyo Chu Bolehkah aku bertanya? Tan Kim Polo Chiam Pua, yang ditawan oleh pasukan Garuda itu, apakah hubungannya dengan Nyo Chu? Dia ayahku dan persetujuan semua kawan-kawan kini aku bertindak selaku penggantinya Bersoraklah hati Hai Hau mendengar keterangan yang sangat mengembirakan ini Tapi dia berhasil mengekang perasaan hatinya ketika berkata dengan sikap sungguh-sungguh Nyo Chu disamping aku menyampaikan salam dengan ucapan selamat bertemu kembali juga setelah aku mendapat keterangan dari Nyo Chu Maka dengan jalan ini aku menyatakan turut bingung dan sedih hatiku yang tak terhingga atas kemalangan yang menimpatan koncim puas sehingga kalau Nyo Chu setuju Aku bersedia mencurahkan kebodohanku untuk membantu masalah besar yang Nyo Chu hadapi ini Nona Tan Lian Giok menundukkan muka sejenak Di dalam hati darah perkasa ini sebenarnya merasa bangga mendengar pernyataan si pemuda yang sudah diketahui kelihayannya itu Betapa ia takkan menerima kesediaan pemuda itu dikala ia sendiri justru sedang memerlukan bantuan Akan tetapi selaku penjabat ketua dari sebuah kesatuan tentu saja ia tak dapat bersikap menurutkan suara hatinya Apalagi di hadapan para anggota Tiong Gipay Maka dengan sikap penuh disiplin Nona ini berkata Saudara, tentu saja kami atas nama segenap anggota Tiong Gipay merasa sangat berterima kasih sekali akan kerelaanmu ikut serta dalam perjuangan kami ini Asal saja kau dapat memenuhi beberapa syarat yang kami tentukan Nyatakanlah syarat-syarat itu juga Nyo Chu sahut hai hau bersemangat Meta yang suram dan wajah yang suram jadi agak berseritat Kala Nona itu berkata Syarat pertama kau harus menerangkan riwayat hidupmu Kedua, dengan maksud dan tujuan apa maka kau membantu Tiong Gipay Dan ketiga, kau harus bersumpah setia serta taat dan patuh akan perintah dan Aturan yang ditentukan oleh Tiong Gipay yang aku pimpin ini Hai hau mengangguk-anggukan kepala sambil bersenyum dan dari saku bajunya ia lalu mengambil surat pengantar dari Tugun Ho Siang Nyo Chu, kiranya segala syarat akan dipenuhi setelah kau membaca surat untukmu ini Lalu surat itu ditangsurkannya dengan kedua tangannya Surat dari siapakah ini Lian Giyok bertanya sambil menerima surat itu dan serta merta dibuka sampulnya lalu dibacanya Selama Sinona membaca surat itu adalah merupakan satu kesempatan yang amat baik bagi hai hau untuk memperhatikan dan memuaskan hatinya memandangi keadaan diri darah jelita yang sudah mengembangkan kuncup asamara di lubuk hatinya itu Kini ia dapat melihat secara jelas kecantikan yang dimiliki Sinona Tidak seperti tempoh hari dalam pertemuan di antara kelepan malam di susun bok licun Meskipun wajah kusut dan muram membayangkan batinnya yang tertindih kesedihan Namun sedikit pun tak mengurangi kejelitaannya Bahkan dalam pancaran metohai hau justru membuktikan kecantikan yang asli dan wajar karunia alam Pakaian yang terbuat dari cita kembang dengan putongan singkat sebagaimana layaknya pakaian pendekar wanita Ditambah lagi sebilah pedang digantung di pinggang sebelah kirinya mengesankan betapa gagahnya ia Hai hau ingin selamanya dapat menikmati keindahan itu dan memanglah semenjak dunia berkembang Tidak ada daya penarik yang lebih memikat hati para pemuda selain menikmati wajah darah-darah ayu Waktu membaca surat yang memang hanya sebentar itu dirasakan hai hau terlalu cepat Sehingga berakhirlah kesempatan yang sangat dinikmatinya itu Tatkala lian giyok selesai membaca dan memandang kepadanya Jadi kau ini yang bernama han hai hau dan murid tunggal dari tiong sin lopepeh darah itu bertanya Kemudian seakan-akan kurang percaya Tidak salah Nyo Chu Dan agaknya kau kenal juga dengan suhuku? Bukan saja kenal bahkan tiong sin lopepeh menjadi kawan karipayahku dan merupakan seorang pendukung perjuangan kami di samping Cugun Ho Siang Hai hau sudah dapat menduganya sesudah mendapat keterangan dari Lim Hong Pin tadi bahwa gurunya sering datang ke tempat ini Tentu gurunya membantu perjuangan tiong gipeh maka bukan suatu hal yang kebetulan kalau gurunya meninggalkan pesan melalui Cugun Ho Siang agar ia menjatuhkan diri ke dalam kesatuan tiong gipeh ini Tentu saja hati anak muda ini bukan main girangnya setelah mendapat keterangan yang lebih jelas dari darah itu sendiri bahwa gurunya merupakan seorang pendukung tiong gipeh Sehingga ia yakin-seyakin-yakinnya bahwa ia dapat turut berjuang membantu kesatuan ini tanpa mendapat kerewelan dari sidara ketua itu Sebelum Hai hau bertanya untuk memperoleh putusan Nona itu keburu mendahuluinya berkata Surat dari Cugun Ho Siang ini sudah cukup memberi jaminan bagimu untuk kita berjuang bersama di bawah panji tiong gipeh Kupersilahkan kau masuk, juga Lim pepeh, mari kita rundingkan bersama tentang saran dari Cugun Ho Siang yang dinyatakan dalam surat ini Darah ini lalu menggeser dan berdiri di sisi ambang pintu, pertanda bahwa orang yang akan diajak berunding ini diberi jalan untuk masuk ke dalam pondoknya Jangankan Hai hau, sedangkan Lim Hong Pin sendiri merasa enggan untuk memasuki pondok sidara itu Setelah berdiam sesaat dan akhirnya terpikir bahwa hal ini atas permintaan sidara sendiri dan pula untuk merundingkan kepentingan perjuangan Maka Lim Hong Pin dan Hai hau yang tadi surut mundur ini lalu masuk Lim Hong Pin masuk duluan dan Hai hau membuntutinya Lalu diikuti oleh sidara itu sendiri setelah menutup pintu pondoknya kembali Meto Hai hau seperti mendadak menjalang menatapi segala sesuatu yang terdapat dalam pondok itu Biarpun segalanya serba sederhana dan ukuran pondok itu tidak terlalu besar Namun terawat rapi sehingga memberikan pemenangan yang menyebabkan mata Ini tentu berkat rawatan tangan si dia, pikir Hai hau sambil menekan perasaan di balik dadanya yang lagi berdebar-debar keras Mereka duduk di atas tiga buah bangku mengitari sebuah meja persegi di atas Mana terletak sebuah jembangan kecil yang menjadi tempat bunga-bunga hutan yang masih segar Disitulah Lian Giok merundingkan saran Cugun Ho Siang yang dinyatakan di dalam surat Yang dibawah Hai hau tadi, bahwa tindakan pertama yang paling penting harus dikerjakan Ialah menolong Tan Kim Po dari tawanan pasukan penjajah Sebagaimana sudah diceritakan, bahwa apabila nyawa Tan Kim Po tak keburu ditolong Maka jenazahnya harus diamankan, harus diambil dari tiang gantungan baik dengan jalan apapun juga Lim Hong Pin si golok besar dari Kansu hanya menyatakan pendapatnya bahwa ia sangat merasa setuju Dengan apa yang disarankan Cugun Ho Siang itu sehingga dalam perundingan singkat itu Akhirnya Nona Tan Lian Giok mengambil putusan untuk melaksanakan saran Cugun Ho Siang Tinggal saja menyusun rencana serta siasat untuk melaksanakan pekerjaan yang bukan ringan itu Akan tetapi dengan segera siasat dapat diatur baik oleh Lim Hong Pin dan Hai hau Mendapat tugas untuk mengambil jenazah Tan Kim Po dari tiang gantungan Sanggupkah kau mengerjakannya, saudara Hai hau tanya Lian Giok akhirnya Hai hau maklum bahwa pekerjaan yang sangat berat ini sengaja mereka bebankan kepadanya adalah salah satu ujian berat baginya dalam praktek Sungguh pun dirasakan amat berat dan berbahaya Akan tetapi karena ia sudah bertekad bulat untuk menjalankan Dharma Baktinya kepada Tiong Gipay Sebagaimana yang dipesankan suhunya, maka tiada suatu alasan baginya untuk menolak Betapapun juga aku harus menerima tugas ini mudah-mudahan saja berhasil Mohon dari Nio Chu jawabnya tegas tapi dengan nada merendah dan agak merayu Tan Lian Giok bangkit dari tempat duduknya Wajah yang muram nampak makin sayuh karena hatinya amat bangga Bercampur Haru menerima kesediaan si anak muda untuk menempuh bahaya Demi kepentingannya, ia merangkapkan kedua tangannya di depan dada sambil berkata lirih Saudara Hai hau, sekali lagi aku mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaanmu Aku yakin bahwa dengan bantuanmu perjuangan kami akan membawa hasil seperti apa yang kami harapkan Sehingga tak perlu kau berlaku sungkan merendah Repot juga Hai hau menerima sikap hormat dan pernyataan dari si gadis yang menyebabkan dadanya berdebar makin keras ini Sehingga ia hanya mampu membalas menghormat, tanpa dapat mengucapkan perkataan sebagai imbalannya Kemudian Lian Giok menuturkan kepada Olim Hongpin bahwa ia pernah bertemu dengan Hai hau dan memberi sumbangan Untuk biaya Tiong Gipei sekantong uang perak emas Ketika ia bersama ayahnya pergi tempoh hari untuk mencari biaya tambahan Sehingga taulah Hai hau kini bahwa perkumpulan yang tidak mau disebutkan oleh gadis tempoh hari kiranya adalah perkumpulan Tiong Gipei ini Apa yang paling mengesankan bagi Hai hau dalam pertemuan itu? Iyalah Bahwa si gadis itu tanpa diminta telah memperkenalkan namanya, Tan Lian Giok Tiga suku kata dari nama si gadis itu segera terukir di kepingan hatinya Begitu indah dan merdu nama itu bagi Hai hau Sehingga tak bosan-bosannya di hatinya mengulang-ulanginya seakan-akan takut terlupa pula Sementara di luar pondok di dalam mana mereka bertiga berunding dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah itu Maka para anggota Tiong Gipei yang sebagian banyak terdiri daripada anak-anak muda ramai berbisik-bisik Karena tidak sari-sarinya Niocu mereka menerima seorang pemuda ke dalam pondoknya apalagi pemuda yang merupakan orang baru seperti Hai hau itu Agaknya Niocu kita merasa tertarik akan ketampanan dan kegagahan orang baru itu terdengar seorang anak muda menggumam Mereka setimpal kalau mereka berjodoh Si pemuda cakap, si darah cantik ditambah lagi keduanya memiliki kegagahan yang patut dipuji terdengar suara yang menggarami dari seorang yang usianya tak dapat disebut lagi Betul juga ujar orang muda yang lain lagi Tapi yang paling sial adalah kawan kita, Ho Bun Ki si kepala baja Sekarang ia mendapat saingan lalu orang yang berkata demikian itu ketawa ditahan-tahan Ho Bun Ki, si pendekar muda ahli gua kang dari Ho Kian yang pada waktu mana kebetulan pula berkumpul di antara mereka Dan sejak tadi, ia memang melihat kedatangan Hai hau hatinya merasa tidak enak ketika melihat betapatan Lian Giok Yang mempersilahkan pemuda itu masuk ke dalam pondoknya Ditambah lagi sekarang ia mendengar kelakar kawan-kawannya, maka tidak heran kalau anak muda ahli gua kang yang diam-diam telah jatuh hati dengan Lian Giok ini telah merasa terbakar hatinya Memang perkataan kawannya tadi sangat tepat bahwa ia mendapat saingan sehingga terdapat anak muda baru itu telah menimbulkan rasa cemburu Di hatinya, maka ketika dilihatnya anak muda itu bersama Lian Hong Pin yang setelah selesai berunding dan keluar dari pondok Lian Giok Bun Ki segera menghampiri dan dengan kasar siah li gua kang ini mengajukan pertanyaan kepada Hai hau Kawan baru, kau mau menjadi anggota Tiong Gipei? Hai hau agak tercengang mendapat pertanyaan dengan sikap yang tidak amat menyenangkan hatinya ini Sesaat ditatapnya orang itu, yang bertubuh tegap dan di sepasang lengannya nampak otot-otot besar mencerminkan bahwa ia memiliki tenaga yang sangat kuat Hai hau segera dapat menduga bahwa orang muda yang kasar ini adalah si kepala baja dari Hau Kian seperti yang didengarnya Keterangan dari Tuli Hau Siang yang mengantarkan tadi, maka biarpun hatinya kurang senang, namun ia lalu menjawab dengan sikap yang menjadi pembawaannya yaitu merendah Benar, to' aku. Hal ini benar-benar sangat mengembirakan hati siah wakte Bagus seruho Bun Ki tapi aku ingin menjajal dulu kekuatanmu dengan kepalanku ini Nah terimalah seiring dengan ucapannya tiba-tiba kepalan tangan kanannya yang besar dan kuat itu melayang ke arah dada Hai hau Dan oleh karena jarak mereka sangat dekat sehingga seakan-akan Hai hau tidak sempat berkelit, maka seketika itu juga terdengar suara duk yang sangat keras, yaitu suara yang timbul dari kepalan Bun Ki menumbuk dada Hai hau Harus diakui bahwa kepalan Ho Bun Ki memang mempunyai kekuatan luar biasa, ia pernah memukul kepala seekor kerbau gila yang mengamuk sehingga pecah dan kerbau itu mati Terima kasih telah menonton